Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Sahabat-sahabatku hari ini kita akan belajar Atau mensimulasikan ya Menentukan nama-nama hari serta umur Jadi nama-nama hari dan umur Jadi nama hari dan umur ini Itu kita ambil berdasarkan tanggal lahir Jadi tanggal lahir ini Itulah yang menjadi dasar kita Untuk menentukan nama hari Kemudian jumlah umur Jadi dua ya teman-teman Nama hari dan jumlah umur Nah untuk nama hari ini Itu disesuaikan dengan tanggal lahir ini Jadi misalnya 1 Maret 91 Nah 1 Maret 91 itu hari apa? Misalnya hari Sabtu Atau hari Rabu Atau hari Kamis gitu ya Nah nanti kita buat nama-nama hari itu Jadi tanggal lahir ini Kita buat Dia itu hari apa sih? Disini Ini untuk kolom hari Kemudian untuk kolom umur Disini ada tiga kolom ya Kita bagi menjadi tiga kolom Ada tahun Tahun bulan Dan tahun Bulan hari Jadi untuk umur ini Misalnya di kolom tahun ya Kolom yang pertama Untuk kolom tahun Itu Tanggal lahir 1 Maret 91 Itu kalau Dihitung berapa tahun sih dia Jadi misalnya 20 tahun Nah ini untuk Kolom tahun Jadi isinya nanti Ini adalah 20 tahun Kemudian untuk kolom yang kedua Kombinasi tahun dan bulan Itu nanti isinya Berapa tahun dan berapa bulan Misalnya 1 Maret 91 ini Misalnya ya Itu ternyata 30 tahun 2 bulan Begitu juga dengan kolom yang ketiga Jadi kolom yang ketiga Ini Isinya kombinasi Tahun Bulan dan hari Jadi umur disini Itu lebih lengkap Jadi misalnya 1 Maret 91 Itu ternyata Dihitung Dia menjadi 20 tahun 3 bulan 4 hari Misalnya ya Misalnya Menjadi 20 tahun 3 bulan 4 hari Jadi disini nanti Tertulis 20 tahun 3 bulan 4 hari Ini lebih lengkap Itu untuk umur Jadi nanti kita akan Menerapkan 2 Menerapkan 2 Yang pertama hari lahir Kemudian yang kedua Adalah Umur Baiklah teman-teman Kita langsung Praktek saja ya Kita langsung Simulasi Yang pertama Kita lakukan Kita menentukan Nama hari dulu Tanggal-tanggal lahir ini Itu kalau Dicari harinya Hari apa sih Caranya seperti apa Caranya begini Simak ya teman-teman ya Saya besarin dikit ya Biar kelihatan Rumusnya seperti ini Sama dengan Ya Nah ini tulisannya ya C-H-O-O-S-E Klik aja Seperti ini Kemudian weekday Nah kemudian weekday Seperti ini ya Weekday Kemudian klik tanggal lahirnya Ya teman-teman klik tanggal lahirnya Kemudian tutup kurung Kemudian koma Nah Setelah koma ini Kita menuliskan Atau mengetik Mengetik Nama-nama hari Jadi kita ketik Semua nama-nama hari Kita mulai dari hari minggu ya Kenapa hari minggu Karena kan Biasanya format bahasa inggris itu Dimulai dari Ini ya Dari Minggu gitu ya Tanda petik seperti ini Nulisnya teman-teman Koma Tanda petik Minggu Minggu Tutup petik Koma Buka petik Senin Tutup petik Koma Buka petik Selasa Tutup petik Koma Buka petik Rabu Tutup petik Koma Buka petik Kamis Tutup petik Koma Buka petik Jumat Tutup petik Koma Buka petik Sabtu Tutup petik Seperti ini Kita enter Kita yes kalau ada pertanyaan begini nah jadi jadi nih Jumat ya rumusnya ini temen-temen ya saya buat ini dulu deh saya buat apa eh biar ke bawah dia ininya nah seperti ini jadi rumusnya seperti ini temen-temen ya nih jadi rumusnya Charles weekday kemudian buka kurung klik tanggal kelahirnya tutup kurung koma kita mengetikkan nama-nama hari kita menuliskan nama-nama harinya Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat kemudian baru kita enter itu terus kemudian kita drag aja kebawah klik dua kali kalau udah berubah jadi panah hitam ini klik aja dua kali seperti ini jadi ketahuan nih kalau 7 Juli 95 itu ternyata seni habis-hombor 98 ternyata eh Jumat kemudian 30 April ini hari Sabtu nah ini untuk menentukan nama-nama hari jelas ya teman-teman saya rasa gampang dan mudah ya Nah sekarang kita masuk di eh menghitung umur nah menghitung umur yang pertama kita hitung adalah kolom tahun ya gitu jadi kolom tahun ini fungsinya seperti ini teman-teman Nah silahkan teman-teman dikatakan boleh dicatat ya ini sama dengan kita menggunakan fungsi dead if ya itu saya lebih seperti dead kita berpakaian huruf tersemajang apa-apa ya dead div nah seperti silahkan tambahan ketik ya karena di fungsi Excel dia nggak akan keluar nih kita harus ketik manual kayak gini dead if itu udah dead if buka kurung kemudian klik tanggal lahir ya klik tanggal lahir Nah dead if klik tanggal lahir gimana tanggal ini yang menjadikan dasar ya untuk menentukan berapa tahun sih gitu ya berapa tahun umur dia dihitung dari hari sekarang waktu sekarang sudah diklik tanggal lahir kemudian koma teman-teman koma kemudian disini tulis today today ini maksudnya adalah hari sekarang gitu jadi teman-teman boleh nulis no atau today sama saja gitu kalau saya milih today ya nanti kita praktekannya nolah gitu ini today kemudian buka kurung tutup kurung ya kemudian koma ya tanda petik kita menentukan tahun tahun yang mau kita hitungkan tahun tahun itu adalah years ya years itu berarti simbolnya y berarti kita ketik y nah tutup petik jadi y ini menunjukkan bahwasannya yang mau kita munculkan adalah tahun gitu kemudian tutup kurung nah kita kasih satuannya jadi bukan angka saja misalnya di 20 tahun maka dia kita buat satuan tahun tulisan tahun gitu ya enggak cuma angka 20 kita mau buat tulisannya berarti kita buat seperti ini teman-teman kasih dan ya kemudian tanda petik kita spasi biar nanti ada jarak ya tulis aja tahun tutup petik kemudian kita enter nah jadi dia akan menjadi tahun seperti ini gitu oke teman-teman ya saya ulang sekali lagi rumusnya jadi sama dengan datatif ya ketika aja manual boleh huruf besar boleh huruf kecil ya seperti ini kemudian buka kurung klik tanggal lahir dimana mau kita hitung tahunnya kemudian koma disini tulis today today atau no boleh ya coba disini saya pakai no 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 sama today sama saja menunjukkan waktu hari ini gitu jadi ngitungnya itu dari hari ini itu tahu atau today ini kemudian koma tanda petik eh ya 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 berarti simbolnya nah ini menunjukkan bahwasannya kita hitung tahun gitu tapi kalau disini misalnya kita buat m moon berarti dia akan hitung bulan karena kita hitung tahun sehingga nya ini kita buat y kemudian kita tutup kurung kita kasih satuan dan kemudian tanda petik spasi tahun tutup petik enter nah jadi ini pakai today ya tadi tuh pakai today today menunjukkan hari ini yang dibawah saya coba simulasikan pakai no gitu sama saja teman-teman mau milih yang mana no atau today juga sama-sama oke ya kalau sudah seperti ini drag aja kebawah tic2 kan nah maka akan muncul semua tahunnya oh ternyata umurnya si Riani ini 24 tahun yang gun ini 21 tahun dan seterusnya ini untuk menentukan tahunnya saja nah gimana kalau kita mau memunculkan bulannya juga gitu jadi di kolom ini ya jadi misalnya 31 tahun 4 bulan gimana cara memunculkannya teman-teman boleh dicatat fungsinya sama dengan seperti ini cuman kita tambah dengan logika bulannya gitu ini kan baru logika tahunnya jadi seperti ini teman-teman sama sama dengan ya masih menggunakan deaddiff ya deaddiff buka kurung kita klik tanggal lahir yang menjadi dasar kita untuk menghitung kemudian koma nah kita bukan no atau today boleh saya pakai no aja ya ke no buka kurung tutup kurung kemudian koma ya ya mau kita hitung duluan apa nih tahun berarti y yaitu simbol tahun years gitu ya kemudian tutup kurung dan kemudian tanda petik spasi tahun tutup spasi nah ini jadi ya sudah untuk tahunnya kemudian kemudian kan kita mau mengkombinasikan dengan bulan nih nah berarti kita buat logika bulannya logika bulannya caranya adalah dan ya kita deaddiff lagi ya ya deaddiff buka kurung ya dan deaddiff buka kurung kita klik tanggal akhirnya koma no ya no buka kurung tutup kurung koma kemudian tanda petik yang mau kita lakukan bulan ya tetapi kalau bulan yang ini kita nggak bisa menuliskan M gitu aja bulan kan moon ya menuliskan M seperti ini tidak bisa teman-teman kalau M seperti ini nanti dia tidak menghitung jadi dia menghitung bulan keseluruhan misalnya contoh begini 1 tahun ya 1 tahun itu kan 12 bulan tapi kalau kita cuma ngetik M kayak gini nanti disini tulisannya akan begini 1 tahun 12 bulan kan nggak mungkin namanya 1 tahun itu 12 bulan gitu kan jadi disini kalau dia 2 tahun berarti 2 tahun 24 bulan itu dia kalau disini cuma M makanya disini teman-teman kita mau mengkombinasikan tahun dan bulan disini tahunnya diikutkan gitu tahunnya apa simbolnya Y gitu jadi yang kedua ini tahunnya tetap diikutkan gitu agar dia betul-betul menghitung tahun dan bulannya gitu misalnya 1 tahun 2 bulan bukan 1 tahun 14 bulan gitu jatuhnya ya nanti kalau dia M aja atau 2 tahun 25 bulan gitu nanti kalau kita ngitung M saja karena dia menghitung bulan secara seluruhan kalau dia M aja makanya kita harus sertakan juga tahun disini jadi YM gitu ya ini maksudnya kita YM ya kemudian tutup kurung kita buat satuannya ya buat satuan untuk bulan dan tanda petik sepasi bulan bulan tutup kemudian enter jadi nih 31 tahun empat bulan nih pastinya kurang eh saya buat spasi yang ditahun ini dikati spasi nah biar enak lihat jadi 31 tahun empat bulan ya untuk kombinasi tahun dan bulan saya ulangi lagi teman-teman ya saya ulangi lagi sama dengan ya detik ini pakai huruf besar huruf kecil juga sama aja nggak masalah detik ya kemudian buka kurung kemudian klik tanggal lahir di mana mau kita hitung umurnya ya kan klik kemudian koma no no ini menunjukkan waktu sekarang ya no atau today juga bisa saya praktekkan pakai no ya ini menunjukkan waktu sekarang kemudian buka kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung kemudian koma tanda petik ya kan tanda petik kemudian kita buat eh apa nih yang mau kita buat yang mau kita hitung tahun berarti Y karena simbol Y ini adalah simbol tahun years ya jadi yang mau kita hitung adalah tahun kemudian tutup ya kan kemudian kita buat satuannya dan tanda petik spasi petik spasi petik nah jadilah ini logika untuk tahun nah kita kombinasikan dengan bulan sekarang kita pakai logika bulan jadi pakai logika bulannya kita menggunakan dan ya dan kemudian deaddiff ya deaddiff buka kurung klik dimana tanggal lahir yang akan kita hitung kita klik kemudian koma kemudian no no ini menunjukkan waktu sekarang ya kan kemudian koma kemudian tanda petik nah tanda petik ini kita kan mau menghitung bulan yang dikombinasikan dengan tahun sehingga nya disini tidak bisa M diri atau moon bulan bulan itu kan moon ya berarti simbolnya M itu tidak bisa sendiri itu harus diikut sertakan lagi nya juga karena dia dikombinasikan berarti sini years dan moon ym itu ya tutup kurung dan kemudian tanda petik spasi bulan tutup petik enter nah seperti ini Oke paham ya teman-teman teman-teman saya drag ke bawah ya ini klik aja dua kali petik ada dia nanti akan menghitung dengan otomatis Oke paham ya untuk kombinasi tahun dan bulan caranya sudah paham kalau paham kita next untuk fungsi terakhir terakhir ini fungsi yang kita sempurnakan dia berapa tahun berapa bulan kemudian berapa hari nah nanti next next apa kesempatan ya video selanjutnya coba kita buat lengkap banget itu lengkap banget itu berapa tahun berapa bulan berapa hari berapa jam gitu ya berapa menit dan berapa detik nanti kita akan hitung itu nanti next di video berikutnya Oke teman-teman kita kembali lagi ke sini ya kita kembali lagi sini untuk menghitung umur itu tahun bulan hari jadi umur itu isinya lengkap ya ya berapa tahun bener-bener berapa bulan kemudian berapa hari caranya seperti apa sama dengan seperti ini kombinasinya jadi begini sama dengan teman-teman Yap dead div ya dead dead div seperti ini ya beti buka kurung kemudian klik tanggal lahir dimana eh mau yang kita hitung ya kita klik tanggal lahir yang akan dihitung koma no 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 ini menunjukkan waktu sekarang buka kurung-tutup kurung ini kemudian dengan koma tanda petik tahun berarti Y nah seperti ini karena kita mau menghitung tahun ya kan tahun dulu selesai tahunnya kita buat eh satuannya dan kita petik pasti tahun tahun tutup petik selesai logika 3 tahun kita tambah kita kombinasikan dengan logika bulan berarti dan ini kita logika bulannya jadi buka kurung kita klik tanggal lahir dimana yang mau kita hitung ya tanggal lahir yang akan dihitung kemudian koma no ya tulisnya boleh huruf besar boleh huruf kecil no itu waktu sekarang buka kurung-tutup tutup kurung kemudian koma tanda petik ym ym seperti yang saya jelaskan tadi ya ya ini merupakan kombinasi bulan dan tahun y adalah tahunnya M adalah bulannya kemudian tutup kemudian dan tanda petik kita saya kasih satuannya bulan-tanda petik selesai kombinasi tahun dan bulan sekarang kita buat kombinasi harinya nah kombinasi harinya dan ya masih detik detik buka kurung klik tanggal lahir yang akan dihitung kurung kemudian koma no no itu adalah hari sekarang waktu sekarang buka kurung-tutup kurung kemudian koma tanda petik nah ini teman-teman tidak mengkombinasikan semua ya jadi yang kita kombinasikan cukup bulan sama hari simbolnya gitu kalau hari itu adalah dead ya berarti D gitu tapi dikombinasinya adalah MD itu kenapa MD kenapa y-nya tidak diikutkan karena dia mengkombinasikan itu itu adalah satu tingkat di atasnya sebelum hari ini kan ada bulan nih dengan di atasnya hari bulan itu disimpulkan dengan moon-moon itu adalah m kalau hari kan dead ya berarti sini kombinasinya adalah bulan tahun dan hari saja tahunnya tidak dikombinasikan karena tahun sudah dikombinasikan di bulan ini jm sehingga nya harinya cukup MD gitu aja moon day hari itu D gitu jadi moon day jadi kombinasi moon dan D kalau sudah seperti ini tutup kurung ya kemudian kita buat satuannya dan tanda petik spasi hari tutup petik enter jadi ya jadi teman-teman ya 31 tahun 4 bulan 6 hari kita ulang sekali lagi kita ulang sekali lagi biar paham ya sama dengan dead div buka kurung klik tanggal lahir dimana tanggal lahir yang akan tidak dihitung ya kita klik koma no no itu waktu sekarang buka kurung tutup kurung koma tanda petik simbol daripada tahun ya berarti years ye karena kita mau menghitung tahun jadi simbolnya adalah ye tutup kurung kemudian dikasih satuan kemudian dikasih satuan dan petik spasi tahun spasi tutup petik selesai untuk tahun kemudian kita kombinasikan dengan bulan berarti dan dead div buka kurung klik tanggal lahir dimana yang dimana tanggal tanggal itu akan kita hitung ya kemudian koma no no itu adalah waktu sekarang buka kurung tutup kurung koma tanda petik simbol kombinasi tahun dan bulan y&m ya y&m ini adalah simbol kombinasi tahun tahun dan bulan years moon oke kemudian tutup kurung dan kita buat satuannya ya tanda petik spasi bulan 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 spasi tutup petik selesai untuk kombinasi tahun dan bulan sekarang kita mengkombinasikan harinya jadi kombinasi harinya adalah dan dead div buka kurung klik tanggal lahir yang akan dihitung kemudian koma kemudian no tutup eh buka kurung tutup kurung ya no itu adalah waktu sekarang buka kurung kurung koma tanda petik kombinasi hari ke bulan kombinasi hari dan bulan berarti kalau bulan itu adalah ya moon ya dengan simbol m kalau hari adalah di simbol di day hari day berarti simbolnya di kalau bulan moon beli simbolnya m tutup petik enter kalau ada pertanyaan seperti ini yes jadi ya 30 tahun 3 bulan lima hari ini ininya belum eh satuannya ya belum dibuat ini belum dibuat nih baru 30 tahun 3 bulan 55 apa nih gitu ya satuannya seperti tadi lupa satuannya dan ya tanda petik spasi hari pasti tanda petik enter nah baru 30 tahun 3 bulan 35 hari kita drag ke bawah jadi ya baiklah teman-teman demikian eh tutorial kali ini ya tutorial Bagaimana caranya menentukan nama hari kemudian menentukan umur berdasarkan tanggal lahir gitu ya jadi di dalam umur itu ada tiga jadi kita belajar ya gimana kalau kita misalnya menuliskan tahunnya saja gimana kalau kita menuliskan eh tahun kombinasi bulan bagaimana yang terakhir kita menuliskan tahun kombinasi bulan kemudian kombinasi hari begitu ya teman-teman saya rasa sangat mudah sekali dan saya rasa gampang untuk dipraktekkan eh demikianlah ya untuk kali ini ya tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe like dan berkomentar dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan share sebanyak-banyaknya video ini teman-teman di media sosial teman-teman agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada video ini terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati